Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Martento ya eh video kali ini video untuk lab 627 defnet ya eh kali ini kita akan membuat sampel web yang ada di docker container nah container itu apa-apa sih jadi istilahnya kita kayak container tempat penyimpanan ya Nah kita membuat tempat penyimpanan Nah tahap pertama kita membuat user input sh nah kalau disini kan kita disuruh pakai nano ya perintahnya ya toolnya nano Nah kita coba pakai tool yang lainnya Oke ya jadi kita menggunakan aplikasinya luma luma nah ini kita masuk ke direktori kemudian disitu ada sampel APP nah kita bikin disini adalah user input sh namanya ya Nah pakai tadi aplikasinya disini ya kita simpan nah simpannya tadi kita masuk ke lab defatch kemudian APP sampel APP kita simpan dengan user input sh nah kemudian disini apa isinya user input sh nah pertama kita ketikan ini ini wajib ya kemudian disini echo oke setelah itu disimpan nah kemudian kita coba jalankan disini oke kita coba jalankan seputnya ini nah kita buka terminal yang baru ya oke kenapa belum seperti itu karena kita belum masuk territory nah kita masuk ke situ CD led kemudian kita masuk ke dep net ya CD def net SFC kemudian lagi kita masuk ke Köpp City sendok HP di khalis masih itu sudah ada beberapa masukan tetapi tadi source user input ini berarti sudah benar ya ini untuk merubahnya ya merubah untuk kita coba ikuti apa perintahnya kita lanjutkan kemudian kita coba perintah yang sebelumnya sekarang warnanya berubah jadi hijau kita lanjutkan kemudian kita pindah oke sudah kita lakukan kemudian kita pakai perintah eksekusi itu ya pindahnya nah misalnya kita coba masukkan Tanto lagi your name is Tanto oke benar nah lanjut kita install flash kita tunggu sebentar dia sedang proses untuk melakukan instalasi nah ini sudah terinstall selanjutnya kita bikin ya sampel app.by kalau .by itu berarti python ya berarti kita bisa memakai visual studio coder ya berarti ini ada di dalam folder sampel app ya sebentar masih loading yang lain oke berarti kita pilih directory nya sebentar oke sudah masuk ini yang kemarin kita buat ya oke kita bikin foldernya open folder jadi biar nanti otomatis tersimpan disitu ya kita masuk ke sampel app.by folder nya tadi ya nah kita disini oke nah kemudian setelah itu kita bikin file baru new file kita bikin new file kemudian kita simpan dengan nama sample app.by file save as oh ini sudah ada ya ini yang kemarin ya kita save aja replace save oke oke selanjutnya ini perintahnya from flash oke kemudian kita lanjutkan perintahnya yang selanjutnya itu adalah sample flash name kemudian kita lanjutkan dengan perintah sampel ini ya nah jangan lupa karena disini ada dev ini ya ini masuk jadi kita tap nah seperti itu kemudian kita save setelah itu kita buka kita buka konfigurasi app lokal ini kita tambahkan ini ya masih ada perintah ini lagi kita tambahkan satu lagi perintah di bawahnya kita tambahkan perintah terus kita jalankan melalui terminal ya biar enak kita lihatnya kita pastekan disini disini sudah bisa ya running nah kita juga bisa pakai perintah ya di melalui browser server apa chrome nah pakai perintah ini kita coba pakai perintah ini kita buka chromium ya chromium internet kita buka sebentar masih loading nah di address bar kita ketikkan perintah ini ya nah sudah bisa you are calling me from 127001 sesuai dengan modul ya oke selanjutnya kita juga bisa ngecek dengan perintah ini melalui nah ini ini karena apa jadi di chrome minimumnya ini ya jadi kalau kita ini kita stop kita stop nah otomatis kalau kita running lagi nah dia akan bisa karena tadi untuk jalanin itu nah kita bisa pakai perintah crew nah valid to connect karena yang tadi ya karena ini tadi jadi kita harus jalankan dulu itemnya ini terus kemudian kita bisa pakai terminal yang baru kemudian perintah yang ini kita jalankan you are calling me from nah seperti itu oke kita lanjutkan stop server nah ini untuk stop server tadi ya disini kita stop ini untuk stop ctrl c ya kita selanjutnya bikin index html dan style CSS ya nah jadi index ada di template kita kita bikin file index ya kita pakai yang ini lagi apa nama pluma biar enak kita bikin dokumen baru kemudian kita copykan disini nah terus kemudian kita simpen dengan nama index ada di template set nah dia akan memilih ya nah ini ada template kita masuk directory tempest nah ini kita repast aja save repast oke selanjutnya kita bikin file style CSS kita bikin file style CSS yang ada di directory style CSS kita bikin baru nah ini ini tampilan cuma ini aja jadi nanti body namanya body background jadi nanti body nya akan berubah nah kita simpan dengan style CSS namanya save nah kita masuk ke directory ada static ada static static nah ini kita reflex oke sudah selanjutnya kita tambahkan di aplikasi python kita tambahkan sinta ini nah kita tambahkan ini kemudian yang red setelah red itu dirubah nah setelah red dirubah jadi seperti ini oke kemudian kita save oke yang lainnya sama kita coba jalankan python 3 nah sudah jalan kemudian kita buka browsernya lagi chromium kita coba loading nah sekarang tampilannya sudah berubah warnanya jadi biru menandakan style-nya sudah berjalan dengan baik terus kemudian font-nya juga berubah jadi agak besar jadi sudah berhasil oke selanjutnya ini tadi ya sudah kita lakukan ini ini gak perlu ya sudah sama aja nah sekarang ini open another ya kita coba ya kita coba nomornya tadi ya nah sekarang sudah anda ini ya banyak seperti ini contohnya return stop kita stop lagi server-nya jadi ini harus terbuka ya nah sekarang kita membuat base ya kita membuat base nah kita bikin sebuah temporary directory nah ini karena disini kita sudah ada ya template static sample app juga sudah ada nah berarti ini sama ya oh sekarang sample app dan ssh nah ini kita bikin baru lagi disini ya kita coba kita buka yang baru nah ini ada disini ya nah sample app dapd ssh kita coba ya copy ya tapi harusnya ini gagal kenapa? karena sudah ada folder-nya sudah ada sehingga nanti bisa gagal kita coba ya oke kita copy lagi perintah yang ini jadi kalau mau belajar lebih bagus sih sebenarnya gak perlu jangan copy paste tapi kan ini saya mikirnya biar cepat karena kalau untuk ngetiknya saya itu agak lama jadi main copy paste saja nah disini ada ekokopi ekokopi ini kenapa double harusnya kan ekokopi static ya kita pindahkan kesini ekokopi template kita pindahkan kesini kemudian ini juga kita pindahkan kesini oke sudah ya kemudian ini untuk expose oh karena iya karena panjang ya oke selanjutnya yang ini untuk cmd kita pindahkan untuk buat container docker nya terus kemudian docker psa oke perintah selanjutnya kita ini kita tambahkan disini nah sebelum docker psa main ini kita tambahkan perintah ini oke kemudian kita save ya save nah terus kemudian kita coba jalankan jalankan dengan perintah base appsi oke nah kita jalankan nah sini sudah ada berhasil ada sampel running nya berhasil kemudian perintah selanjutnya kita lst temp dir ya nah tadi saya sudah nomba ya di lst dulu nah hasilnya sama dengan yang ada di modul ya docker file sampel app py static template kemudian kita perintah yang selanjutnya itu cat untuk melihat tampilannya ya cat nah ini isi dari directory nya kemudian kita perintah docker psa running text nah sudah jalan kita coba dengan perintah yang ini curve nah ini kebetulan karena saya disini adalah pada saat tadi ditampilkan itu adalah apa namanya jadi alamat IP ya IP config config tadi IP config nah ini kita dapat alamat IP nya adalah 10 0 2 15 nah ini kita ganti di perintah dari curl nah kita ganti disini 10 0 2 15 nah hasilnya seperti itu ini calling from 10 0 2 15 nah selanjutnya kita perintah teker nah ini untuk menjalankannya kita coba jalankan nah berhasil kemudian kita list nah situ sudah ada directory nya ada banyak ada bit that of seperti itu kemudian kita ls home slash my IP nah itu ada sample back static nah sama ya kita untuk keluar benda exit keluar dari tadi ya nah kemudian untuk menghentikannya itu dengan perintah docker stop sample running ini untuk menghentikan dockernya ya kita tunggu nah sample running sudah kemudian kita kita lagi kita lagi docker ps min a disini tampilannya juga extended 137 20 second ago kita lapan second tadi ya nah kita untuk menjalankannya perintahnya docker star sample nama nama dokernya kontainernya sample running ini untuk menjalankannya untuk untuk menghentikannya dengan docker stop tadi kita lakukan juga nunggu sampai ada tulisan sample running nah ini kita tunggu ya selanjutnya kita remove remove sample running kemudian kita docker main psa nah tadi disini docker main psa ini ada exit ini ini gak ada nah sama dengan yang di modul oke cukup setian pembahasannya kurang lebih saya akhiri wassalamualaikum wabarakatuh